Inah Sainah, 40, tenaga kerja wanita, TKW, asal desa Garaswatu, kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka sudah 18 tahun tak kunjung pulang, bahkan selama itu pula, keluarga hilang kontak dan tak pernah berkomunikasi dengan perempuan berusia 40 tahun tersebut. Kabar itu mencuat setelah polisi RW Polsek Sukahaji dikabarkan oleh warga setempat terkait adanya keluarga yang kehilangan anaknya selama belasan tahun karena bekerja di luar negeri, saat mendatangi keluarganya bersama polisi RW. Setempat bernama Aib Turiana, keluarga menceritakan kronologi kehilangan Inah saat pergi ke Arab Saudi pada tahun 2005 lalu, Komarudin, 45, kakak Ipar Inah mengatakan, adik iparnya itu berangkat ke Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga melalui salah satu sponsor pemberangkatan TKW. Menurutnya, satu bulan pertama, Inah masih berkomunikasi dengan keluarga di Majalengka dan mengabarkan jika dirinya baik-baik saja. Nah terakhir ngabarin itu, katanya Inah pindah dari majikan pertamanya karena terbujuk rayu sama rekan kerjanya untuk pindah kerja karena gajinya lebih besar, ujar Komarudin kepada Tribun, Jumat, 9 Juni 2023. Dari situ, Inah langsung hilang kontak sampai saat ini atau sudah 18 tahun lamanya, dikabarkan, perpindahannya Inah ke tempat kerja baru tanpa. Sepengetahuan majikannya, Komarudin pun mengaku sudah pernah berusaha mencari dan menanyakan kabar Inah pada sponsor dan perusahaan yang memberangkatkan, namun tak ada hasil, pihak sponsor atau perusahaan tidak bisa memberi kejelasan dengan kabar adik iparnya tersebut. Sudah lama kita cari tahu ke sponsor, tapi tidak ada informasi, malah pihak sponsor menyatakan tidak bisa berbuat banyak karena Inah kabur dari majikannya, bukan karena kekerasan atau lainnya, ucapnya, keluarga di desa Garaswatu, kata Komarudin, hanya ingin mengetahui kabar dari anak kedua dari pasangan Rumanta, 70, dan Sai, 65. Tersebut, kasihan orang tua Inah, sudah ditinggal selama 18 tahun. Inah juga meninggalkan anak laki-lakinya sejak usia 4 tahun, belum pernah melihat wajah ibunya lagi. Minimal ada kabar kondisi dan keberadaannya, jelas dia. Di sisi lain, Kapol Seksuka Haji AKP Rudi Junaidi mengaku akan menindaklanjuti laporan dari warga tersebut kepada Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO, yang ada di Polres Majalengka. Meski belum ada kejelasan terkait hal itu, segala kemungkinan bisa terjadi, untuk hal tersebut, adanya kabar hilang kontak warga saat bekerja di Arab Saudi, akan kami laporkan, karena kami sudah ada Satgas TPPO, tentunya untuk menjadikan. Kejelasan langkah kita atau keluarganya di luar negeri, kata Rudi. Baik, untuk hal tersebut, akan kami laporkan, dan kami sudah ada Satgas TPPO, tentunya untuk menjadikan kejelasan warga kita atau keluarganya di luar negeri. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!